Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini Untuk bikin kalian pintar Yang berikutnya Kita butuh royco Ini kemasan baru ya Baru aku sobek Biar apa pada saat aku ngerekam video ini Aku enggak kesusuhan ngebuka Dan ngerekamnya Lancar jaya Baru saja aku beli tadi ya Harganya 500 saja guys Kita masukin ya Sedikit saja enggak usah perlu banyak-banyak ya Sudah cukup ya Sisanya nanti untuk tambahan penyedap rasa Untuk oseng-oseng gitu ya Bayam nantinya Nah setelah ini kan Udah nyatu tuh penyedap rasa dan garam Kita butuhkan adalah Air putih Nah air putih bersih ya Dalam carat ini Kita tuang saja ya guys ya Kedalam sini Ya pelan-pelan Sedikit saja ya Karena tahunya ada 5 Udah sebanyak-banyak nanti ketumpahan airnya Nah cukup segini saja Tuh udah ya Lengkap ya Nah sekarang kita aduk-aduk ya guys ya Merata ya airnya Sampai merata ya Agar larutan garam Dan larutan penyedap rasa tadi ya Rawai kurasa sapi tadi Kaldunya Benar-benar larut dan halus Gitu ya guys ya Dan rasanya pasti endo Gak banget ya Nikmat ya Paling nikmat di seluruh dunia Cuma ya Pacikan dari Pandegap channel ya Nah jika dirasa sudah Larutannya udah Apa Menyatu dengan airnya ya Garam-garam tadi Dan penyedap rasa ya Udah Halus Rata ya Ini kita butuhkan adalah ya Memasukkan ya Tahu putih ini ya Tuh ya Tahu putih ini Kedalam Ini ya Kedalam Piring ini yang udah berisi larutan tadi ya Campuran garam dan Penyedap rasa Ini kita ambil ya Ini masih segar loh guys ya Segar Pelan-pelan saja Segar Buktinya kalau segar itu apa ya Ini tahunya itu kenyal-kenyal loh guys Itu kenyal-kenyal Nah ini tandanya masih segar Maksudnya bikinan hari ini saja ya Enggak berhari-hari gitu ya Kalau berhari-hari ini udah membeku ya Keras ya Itu gak enak lagi Gitu nih ya Kita masukkan satu persatu ya guys ya Tuh Masukkan satu persatu ya Lalu kita bolak-balik Dan kita diamkan gitu Nah ini ya ya Tuh Satu udah masuk Lanjut ya Yang berikutnya Nah Yang kedua udah masuk Sekarang yang berikutnya ya guys Itu gede banget ya guys Dan tahu ini bisa dimakan Dua hari ya guys Gitu Gede banget ya Enak Nah yang ketiga Hati-hati tumpah ya guys Gede banget tahunya Dan yang keempat ya Dan yang keempat ya Masuk Nah Yang keempat ya guys ya Gede banget Oke Dan yang terakhir ya Ini yang terakhir Tapi kita buang dulu ya gas Air sisanya ya Kita buang dulu ya Ini Cisa air Sini Yang terakhir ya Kita masukin Ke dalam sini ya Sini saja Biar gak tumpah gitu ya Nanti kita ingatin saja Bahwasannya ini Di goreng yang terakhir saja Gitu Nah ya Udah deh ya guys ya Cara aku ya Membuat Atau Meracik ya Bumbu Tahu ya Bumbu tahu Bisa kalian praktekkan di rumah ya Atau bisa kalian praktekkan juga di apartemen Di kos-kosan Bagi kalian yang hobi memasak Terutama Masak tahu ya Atau tempe juga boleh ya Sama kok ya Gitu ya Nah pasti rasanya enak ya Dan bikin kalian ketagihan Tuh ya Nah guys ya Cukup sekian dari aku Ya Jangan lupa ya Di subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye BABAKATU BABAKATU partners us BABAKATU test qua Super BABAKATU Kalik なく BABAKATU ники nick